Untuk meninjau kesiapan Palembang sebagai tuan rumah ASEAN Games 2018, beberapa cabur yang akan dimainkan mulai menggelar tes event sebagai syarat utama kelayakan. Menurut Faisal Murshid, Komisi Bidang Pertandingan ASPROF PSSI Sumsel, mengatakan di bulan Desember 2017, PSSI akan membuat turnamen sepak bola wanita. Mengingat di bulan Desember, Stadion Glora Sriwijaya akan direnovasi, akhirnya tempat pelaksanaan sepak bola wanita ini nantinya dimainkan di Stadion Atletik, dengan 16 tim perwakilan dari provinsi di Indonesia, dengan format kompetisi penuh yang dibagi menjadi 4 grup. Akan mempertandingkan salah satu cabur, yaitu cabur sepak bola, sepak bola wanita. Dan direncanakan untuk tes eventnya dilaksanakan pada bulan Desember nanti, minggu pertama. Kesiapan kita yang paling vital adalah Stadion. Sedangkan Stadion sekarang, yang akan dipergunakan untuk tes event tersebut, adalah Stadion Glora Sriwijaya dan Stadion Bumi Sriwijaya. Namun, karena Stadion Glora Sriwijaya belum siap pada saat Desember nanti rumputnya, maka untuk di Stadion Glora Sriwijaya digeser ke Stadion Atletik. Ia menambahkan, turnamen sepak bola wanita yang bertajuk Piala Pertiwi ini akan dilaksanakan pada tanggal 3-13 Desember 2018. Terima kasih telah menonton!